Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya menjumpai teman-teman kembali Untuk memberikan satu tutorial Cara menghapus file sampah di HP Oppo dan Realme Jadi kalau HP Oppo dan Realme kalian Dan semua HP Android pada umumnya Kalau kalian sudah merasa lambat Sudah merasa terlalu banyak file yang menumpuk di HP kalian Ini saatnya untuk kalian membersihkannya Jadi akan saya berikan dua cara Khususnya untuk HP Oppo dan Realme Tanpa basa-basi Mari kita lihat tutorialnya Oke sebelum saya lanjut Untuk teman-teman yang baru nonton video saya Yang baru menyaksikan video saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga nyalakan icon bellnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru Jadi ada dua cara yang saya akan memberikan Cara untuk membersihkan Atau cara untuk menghapus file sampah di HP Oppo dan Realme Yang pertama melalui jalan pintas Oke jalan pintas yang mana Ini dia Oke jadi kita sweep ke atas Dari bawah ya Jadi dengan cara ini Oke saya kasih terang dulu Melalui Oke ini perkuat yang ini Teman-teman lihat ya Ini adalah gambar apa Peluncur ya Jadi ini perkuat Oke teman-teman klik aja gini Dia akan keluar Dia mulai membersihkan Sampah-sampah File-file yang tidak berguna di HP Kayak Oppo dan Realme kita Oke kita tunggu ya Kita tunggu Terutama ini sampah cache Oke jadi Kalau bahasa misalnya Sampah cace Ini sebetulnya bahasanya cache Oke jadi cache ini adalah Sampah sementara Yang kalau tidak dibersihkan Dia akan menumpuk menjadi banyak Oke kita tunggu Sampah selesai Jadi tinggal ini aja ya Sampah cache yang dia tunggu 257 MB Tidak terlalu banyak ya Karena apa? Karena saya rajin untuk membersihkannya Kalau teman-teman Jari jarang membersihkan Mungkin dalam satu hari Baru dibersihkan lagi Biasanya akan banyak ya Sampai berGBGB Nah kali ini Karena saya sering membersihkannya Nah dan ternyata Hanya sebesar 257 MB Oke setelah itu Lalu kalian klik yang ini bersihkan Tapi untuk tutorial ini Saya tidak bisa bersihkan Karena Kalau saya bersihkan Berarti dia akan juga membunuh Atau mematikan screen recorder Yang saya sedang merekam ini Ini cara yang pertama Oke kita tinggalkan Cara yang pertama Cara yang kedua Melalui manager file yang ini Oke jadi Kalau cara yang kedua ini Caranya lebih Seksama Lebih teliti Dan lebih lengkap Atau lebih komplit Mari kita lihat Oke kita buka manager file Di manager file ini Kita bisa mendapatkan audio Video Gambar Dokumen Apk Oke bahkan ada Aplikasi whatsapp Oke saking banyaknya Teman-teman bisa lihat ya 2493 materi Cara yang tadi itu Caranya disini Membersihkan disini Kebagusan daripada Oke manager file ini Kita bisa Menghapus audio Video Gambar yang tidak Kita perlukan Misalnya kita ambil saja audio ya Lihat audio Di audio ini Kita bisa Men-sortir Oke melalui Apa yang kita inginkan Misalnya menurut nama Ukuran Tipe waktu Saya sarankan Untuk teman-teman Kalian pilih yang menurut ukuran Kenapa Karena itu ukuran yang paling besar ya Ini dia ya Misalnya kita Lihat yang ini ya Ini ada 7,5 MB Ini apa yang kira-kira Ini rekaman apa Ini kita dengarkan Track 2 Uji kemampuan Soal tipe USBN Oh itu Oke ternyata ini penting juga ya Misalnya ada sesuatu yang kalian tidak Apa Perlukan lagi Kalian cukup menghapusnya saja Ini file audio Bisa juga misalnya File video ya Kita lihat disini Ini juga ukurannya Saya pikir Apa Sortirnya menurut File nya ya Kita batalkan saja Karena sudah saya file Jadi kita bisa lihat disini Jadi itu mengenai video Sekarang kita langsung kasih Kepada yang membersihkan ini Jadi kalau kalian Misalnya sudah selesai ini Membersihkan semuanya Audio, video Gambar, dokumen Yang kalian tidak gunakan lagi Bisa juga langsung Membersihkan disini Jadi membersihkan yang ini Sama dengan membersihkan yang tadi Jadi ini sama dengan membersihkan yang tadi ya Kita coba klik yang ini Nah jadi sama kan Jadi langsung ada juga 257 Kenapa? Karena Saya belum membersihkan Jadi dia akan sama Buninya Seandainya saya sudah bersihkan Sudah tidak akan ada lagi Kita back lagi dulu Oke Saya kira cukup Sekian saja ya Cara menghapus Atau cara Membersihkan file sampah Di HP OPPO dan Realme Jadi kalau kalian ada Pertanyaan Silahkan tanyakan kepada saya Dan sebelum saya tutup Buat teman-teman yang baru nonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga untuk Nyalakan icon bellnya Supaya kalian tidak Ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya menonton video yang terbaru Akhirnya peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih